Hari Jumat ini tuh, otak sebuan dan ribuan pendukung, advokat pendukung Jessica akan segera ajukan PK kedua, Bang. Tapi kalau misal, Pak, PK yang diajukan ternyata novum-novum lama yang mungkin diperbarui atau seperti apa, akan tetap diterima atau seperti apa? Setiap perkara yang menyebabkan orang meninggal dulunya, itu pasti adalah dilakukan suatu proses autopsi atau forensik. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project, yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending tentunya di channel ini. Hari ini kita bakal ngebahas topik tentang PK kedua, dan ada tanggapan juga tentang kejaksaan agung ya. Jadi ketika lo mau ngajukin PK, teman-teman contohnya mau ngajuin PK harus ada dari persetujuan kejaksaan ya, buat ngajuin PK. Nah, di sini kejaksaan itu ungkapnya ya tentang Jessica, diwawancarai. Oke, apakah PK ini berhasil atau tidak? Kita bakal ngeliat dari tanggapan dia ya. Gue coba nge-reaction dulu, karena gue belum nonton juga, dan sekarang udah jam, harusnya sih jam 1 malam ya teman-teman. Oke, kita langsung aja memulai ya videonya. Sebelum itu tolong dong, jangan lupa ya buat klik dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Aktifin juga tombol loncengnya di bawah, agar kalian tahu saat gue upload video. Kalian juga bisa dukung channel ini dengan cara memberikan super thanks di bawah video ini. Dan gue akan ucapin banyak-banyak terima kasih di akhir video. Dan membacain komen-komen kalian ya tentunya. Oke, langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke wawancara kejaksaan, kita dengerin dulu dari Ronita Plessy ya. Dan di sini dipertanyakan, PK kedua, kasus Jessica, akan diajukan Jumat ini. Oke, sebelumnya yang belum kenal Ronita Plessy, data yang gue dapet Ronita Plessy ini adalah, dia pernah nanganin kasus Sambo juga ya. Ini fotonya ya. Nah, seperti itu. Coba kita dengerin apa tanggapan dia. Tanggapannya bang, hari Jumat ini tuh, otak sebuah dan ribuan pendukung, advokat pendukung Jessica akan segera ajukan peta kedua bang. Oke, kenapa tuh? Ini adalah hak dari perdafla dan pelajaran. Cuma hak doang? Dan ini merasakan keadaan kebiasaan untuk peta kedua. Dan saya mendukung ya, selangkah yang dilakukan dan saya pastinya melihat bahwa semoga harapnya akan dilakukan di sini. Dan akan terungkap fakta-fakta yang sebenarnya dari pemeriksaan di kebiasaan. Oke, cuma begitu saja ya. Mendukung doang temen-temennya. Dan di sini dia mendukung ya. Next, kita masuk aja langsung ke kejagung, kejaksaan agung. Oke, kita coba dengerin pendapat kejaksaan agung tentang PK kedua dan tentang kasus Jessica ini. Gimana nih? Ini, ini udah bergurir hampir 7 tahun yang lalu ya. Dan sudah diuji berkali-kali saya bilang, diuji 5 kali tingkatkan proses persidangan dengan hakim yang berbeda-beda. Dari pengelolaan negeri, perkaranya dinyatakan terbukti, bersalah dan tidak ada disenting opinion. Pengelolaan tinggi juga demikian, termasuk di makmah akum. Jadi itu sudah 9 hakim yang berbeda yang mengadili perkara ini. Kemudian, yang bersangkutan sudah mengajukan PK juga 2 kali. Artinya, nopum yang diajukan yang bersangkutan 2 kali pun juga ditolak. Kan gitu? Ya kan sekarang, apakah dia masih mempunyai hak untuk mengajukan PK lagi, itu masih punya. Oke. Oh, masih bisa. Saya selalu bilang, kalau di kejaksaan, sudah kelus ketika perkaranya sudah di makam akum. Kenapa? Karena kejaksaan sendiri tidak ada, tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan nopum atau mengajukan PK. Uh, gak bisa. Gue selalu informasi ya. Dengan adanya keputusan makam akuristusi kemarin, ya kita sudah gak ada lagi mempunyai kewenangan untuk PK terhadap perkara tindak pidana. Oke. Nah, artinya Jessica dan alih warisnya dan keluarganya masih mempunyai kewenangan itu. Oke, masih. Terus? Sekarang nopumnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama. Apakah membuat putusan yang 5 kali itu bisa menjadi dianuler atau tidak? Karena ada nopum yang mereka ajukan. Nopum itu tentu harus terkait dengan siapa dan apa. Kan gitu. Harus terkait dengan alat bukti baru yang bisa paling tidak membebaskan yang bersangkutan. Jangan sampai. Oke, sebenarnya gue tau sih, otohasimbuan itu agak kesulitan teman-teman ya. Kalau mau nyari alat bukti, karena satu, jasad Mirna udah tidak bisa dilakukan otopsi lagi ya. Paling, otohasimbuan hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti yang lama-lama dari riset data aja. Tapi tidak bisa secara langsung ya. Agak susah sebenarnya. Tapi, otohasimbuan berhasil ngumpulin bukti yang dimana adanya rekayasa CCTV gitu. Ya semoga, semoga aja rekayasa CCTV ini bisa membuka kasusnya di Sika gitu. Dengan emang ada barang buktinya tentang rekayasa CCTV sih. Oke? Terus? Tapi, nopom itu nopom yang lama, nopom yang sudah diuji di pengadilan dari suatu proses pengadilan yang begitu panjangnya. Termasuk nopom-nopom mereka ajukan sebelumnya, itu enggak bisa. Harus hal yang baru. Namanya aja nopom. Berarti, tapi kalau misal Pak, PK yang diajukan ternyata nopom-nopom lama yang mungkin diperbarui atau seperti apa, akan tetap diterima atau seperti apa? Jadi, tadi saya bilang ya, yang menilai nopom itu nopom itu nopom adalah pengadilan. Oke. Apakah ada hal yang baru, Pak Tita? Kami yang menjawab atau menunggu nanti. Kita juga nilai dari proses alat bukti yang sudah diajukan, diuji di pengadilan. Baik di pengadilan tingkat pertama sampai ke PK yang dua kali. Itu loh. Itu yang kita uji nanti. Oke. Oh, ternyata sudah pernah Pak dalam proses pembuktian di pengadilan negeri ya, Pak Tita kan bukan nopom baru. Ternyata baru, Pak. Ternyata ada tersangka baru Seperti kasusnya Sengkol dan Kartah Yang selalu menjadi tematnya kita Jadi kalau itu kan berbeda Ketika ada satu proses pengadilan Yang sama dengan ini 7 tahun Mereka mendekam di pengadilan Baru dua orang yang namanya Sengkol dan Kartah Mengakui, bukan dia pembunuhnya Pak Pembunuhnya saya Maka dilakukan proses penyidikan baru Terhadap orang yang mengakui Sebagai pembunuh ini Nah ketika ini sudah diputuskan bahwa dia yang bersalah Maka orang ini bisa dibebaskan Tapi kan ini hal yang berbeda ya teman-teman Mas siapa yang mau ngaku gitu Ini udah berlangsung 7 tahun Siapa yang mau ngaku gitu Dan masalahnya ini belum tentu Mirna meninggal karena keracunan gitu ya Itu masalahnya Karena duganya belum tentu Mirna meninggal karena keracunan Dan kalau pengen Bukti-bukti yang baru Agak susah ya teman-teman menurut gue Karena udah 7 tahun yang lalu Ya semoga aja bisa ya Terus-terus gimana lagi nih lanjutannya Kita berdiskusi aja teman-teman Di Indonesia apakah ada Untuk PK ini apakah ada batasannya Atau bagaimana Kalau dulu dibatasi sampai 2 kali Oke Dengan adanya putusan yang baru di MK Ini tidak ada pembatasan Oh ada batasan Kapanpun mereka Tidak ada kena luar saya ini Sampai 10 tahun misalnya Atau sampai 20 tahun Ya bisa ngajukan PK Untuk merebutasi nama baik Mantap Oh masih bisa Oke jadi masih bisa ya Karena kan Nofum ini kan tidak dicari Tidak ditemukan Tapi ada sesuatu yang baru Yang bisa dijadikan Yang bisa menggagakan Atau yang bisa Mengandungkan putusan sebelumnya Berarti di Indonesia Tidak ada batasannya Untuk PK ya Pak ya Selama ada Nofum baru Ya Berarti haknya mereka itu Dijamin oleh undang-undang Haknya dari terpidana ini Mbak Jessica ini Dan keluarganya masih dijamin oleh undang-undang Kapanpun mereka masih bisa membuka Ketika tadi Harus ada Nofum baru Oke Yang bisa menggagalkan Dan mengandungkan Oke Oke Pak ini Dari pihaknya Jessica Wongso sendiri Kenapa akhirnya mau PK lagi Kekeh Karena memang Tidak ada otopsi Saya belum lihat itu Belum lihat itu Maka kita lihat dulu Nofumnya Yang dimaksud itu apa Tapi Kalau dibilang Dibilang ada otopsi Ya kalau dibilang Dibilang ada otopsi Kita kekeh Sudah ada semuanya Dan saya sendiri sudah baca Ada apa berarti ya Ada Nanti ke di uji Ya apakah dia punya otopsi lain Apa enggak Kalau itu berkisaran dengan otopsi Tapi kan kalau namanya Nofum Kan bukan itu saja Itu salah satu Alat bukti surat Ya kan Ada yang lain itu loh Yang bisa mengubah Putusan Terdahulu Yang bisa Menunjukkan bahwa Saya bukan Lakunya Oh Otopsi tidak bisa Temen-temen Karena kan Sudah 7 tahun yang lalu Dikubur ya temen-temen Harusnya sudah Gak bisa lagi Tapi kan satu sisi Dokter Jaya yang Emang otopsinya Sendiri bilang Itu bukan Otopsi Itu hanya Memeriksa dari Cairan lambung ya Cuma cairan lambung Kalau otopsi Itu ingat Harus dibedah Keseluruhnya Nggak hanya Dari Sini tenggorokan doang Segala macem Atau cairan lambung Itu kan Nggak Nggak menuhin Maksudnya SOP-nya lah ya Standarnya gitu kan Oke Next Oke Bukan salah satu itu aja Mungkin nanti Ada CCTV lain Oh Ada orang lain yang Misalnya menuangkan Atau ada motif lain Itu kan Misalnya bisa digali Berarti Berarti tetap terbuka Apapun ya Terbuka Oke CCTV bisa ya Kalau itu jadi Bahan perdebatan Silahkan saja Nanti kita uji Oke Oke Jadi kejaksaan ini Bukan kapasitas Menghalangi mereka Atau Menchallenge mereka Tidak Kita menunggu Dan sama-sama Kita menguji Di proses pengadilan Mantap Kita harus percaya Dengan pengadilan Sedangkan diri Kalau kita hitung ya Udah 15 Hakim yang mengadil Yang berbeda Loh di pekaranya 15 hakim Udah 15 hakim Pengadilan tingkat pertama Ada 3 Sampai Mahkamah Tiga kali proses Ada berapa itu Ada 9 Dua kali Proses PK Oke Ada 0 Sudah 15 Orang yang berbeda Mengadilnya Tidak satu pun Ada kesinti Itu Itu yang Akhirnya Pak Ketut sendiri Memberikan statement Sudah tidak apa-apa PK lagi Tapi harus ada Nuhum baru Oh iya Kita tidak pernah Menghalangi seseorang Untuk Mencari keadilan Tidak pernah Kita menghargai Setiap suatu proses Kenapa? Kita menegakkan Hukum itu untuk keadilan Untuk kemanfaatan Untuk pastian Dan hukum Jadi tidak semata-mata Kami harus Menghukum orang Kalau memang dia Tidak bersalah Kita bebaskan Kenapa tidak? Oke Oke Ada di Jum Lebih baik Kita membebaskan Satu orang Daripada menghukum orang Tidak bersalah Oke Pak Tapi Tadi saya tertarik Dengan Bapak bilang Ada otopsi Sedangkan di pihak sana Tidak ada otopsi Hanya pengambilan sampel aja Gimana tuh? Nah itu mungkin bisa Bisa Itu sudah bagian dari Pokok Materi Nanti kalau diajukan Silahkan Nanti diuji lagi Yah Nggak dijawab Teman-teman ya Langsung disekat Ya nanti gitu Ya nanti Langsung disekat data gitu ya Emang beda ya Oke Kita disekat Nggak bisa tahu Itu sudah Dinilai Di mengadilan tingkat pertama Oke Langsung disekat data ya Kalau Anda tanya ke saya Saya bukan jaksanya Tapi saya yakini Setiap perkara pembunuhan Setiap perkara Yang menyebabkan Orang meninggal dunia Itu pasti adalah Dilakukan Suatu proses Autopsi Atau forensik Oke Tapi kan Autopsi Yang dimaksud Jaksa Sama otopsi Yang dimaksud Aliforensik Itu beda ya teman-teman Otopsi Yang dimaksud Jaksa Jaksa JPU ya Kalau nggak salah Jaksa penuntut umumnya Itu yaudah Cairan lambung Terus meriksa Di tenggorokan Kalau udah itu aja Sedangkan Kayak dokter Jaya Arti sebuah otopsi Yang bener adalah Dibedah semua Cuma Padahal dia mau melakukan Otopsi Itu kan nggak diizinin ya Teman-teman Buat Ngebedah Kalau nggak salah Katanya Itu dilarang Dari agamanya lah Segala macem Jadi nggak diizinin Buat melakukan Pembedahan Cuma Cairan lambung Segala tenggorokan Itu aja ya Yang dicek Saya yakin seperti itu Ya kemarin aja proses Ada pembunuhan Penembakan pun Yang sudah betul-betul Kita tahu ada korbannya Ada pelakunya Dan ada senjata yang digunakan Tetap kita lakukan upaya itu Kenapa? Karena itu sebagai bagian Daripada alat pembuktian Karena itu akan menghasilkan Dua alat bukti Satu alat bukti surat Dua alat bukti alat Oke Karena harus ada prosesuaya Jadi Jaksa itu Nggak akan digabah Wah Nggak bisa Pak Ini perkara besar Berarti perhatian Dan mengorbankan orang Itu nggak boleh Dalam satu proses pidana Oke Karena dalam Kita tahu hukum karma juga Pak Itu loh Ya kan Maka dari itu Ketika mereka diuji Syukur-syukur dia Bukan dia pelakunya Ya lebih bagus Bagus Kita menghormati Kita keluarkan mereka Karena memang dalam kasus ini Publik Banyak sekali perhatian Dalam kasus ini ya Pak Iya Itu apakah Menjadi Kadang Beban tersendiri Pak Nggak ada beban Kita biasanya akan Kekar-kakar besar Nggak ada beban Teman-teman Di Jaksa ini Mungkin ada pembunuhan kemarin Kayak Sambu dan kawan-kawan Apa kurang besar itu Uh besar banget Korupsi kita gede-gede tangan Nggak pernah ada beban Apa yang bikin beban Kalau yang beban Ya nggak usah jadi Jaksa Kalau kita nggak berani Nggak usah jadi Jaksa Kita biasa menghadapi Pelaku tindak pidana yang lebih sadis Daripada Ibu Ya kalau mengecek Perampokan Pembunuhan sadis Teroris Kita biasa nangani Pak Kalau cuma satu perkara gini Nggak usah jadi Jaksa Kenapa Karena kita ini mewakili korban Mewakili masyarakat Mungkin pemberitaan dan negara Pendudukan kita di sana Ya Coba ada di pihak korban Bayangin aja kalau di pihak korban Ketika perkara nggak terungkap Kenapa sih Kenapa sih Ya Kayak kasus yang terjadi di Sukabumi Baru ada mengakui Baru kita harus proses Ini kan dilema Penegak hukum itu di sana Kita mewakili korban Bagaimana menggali perkara Yang bisa-bisa Kita buktikan Bisa mencari Siapa pelakunya Termasuk kami Ketika sudah proses pengadilan Ketika harus Meyakinkan hakim Dengan alat bukti yang kami ajukan Bahwa dia adalah pelaku tindak pidana Ini juga berkembang opini di masyarakat Karena adanya film Netflix Itu ya Pak ya Dan Pak Ketut sendiri Banyak statement sudah ada di media Ngapain lagi nonton Netflix Karena saya melihat fakta Secara nyata 7 tahun yang lalu Betul Pak? Pertaga hukum itu Ya bicara fakta hukum Fakta yang mana? Fakta yang sudah diajukan di pengadilan Masa kita pengaruh sama film? Masa saya harus suruh tonton film Biar saya yakin Kan enggak Ini proses sudah berjalan Kita menghargai proses Yang sudah ada di pengadilan Maka dalam satu teori hukum Dan namanya res judi kata Semua putusan pengadilan itu harus dianggap benar Sebelum ada putusan yang mengoreksi putusan itu Jadi pendekat hukum harus berpikir seperti itu Kalau memang you punya hal yang lain Silahkan diajukan lagi di pengadilan Itu yang benar Jangan membuat opini-opini lain Apa kita harus menilai semua opini? Kan tidak Pendekat hukum menilai fakta hukum Menilai kebenaran itu berdasarkan fakta hukum Berdasarkan apa yang diajukan di pengadilan Cukup berat ya kalimatnya Kalau udah ngebahas data itu Udah enggak bisa dibantah lagi ya teman-teman Ya namanya kan manusia ya teman-teman Kalau di dalam hukum itu ada namanya manusia Pasti ada namanya kesalahan ya Pasti enggak ada yang sempurna gitu Seperti aja jaksanya ngantuk Akhirnya menuduh Jessica bersalah sih Cepat tahu gitu kan Dan apa salahnya gitu kalau nonton Netflix Kata Pak Oto ya Kata Pak Oto Lebih baik kata Pak Oto Kata Pak Oto di Netflix itu enggak ada yang dilebihkan Enggak ada yang dikurang-kurangkan Eh Kalau dikurang-kurangkan ada ya Tentu saja orang karena Banyak banget videonya Dirangkum ya jadi dikurangkan Berarti enggak ada yang dilebih-lebihkan Oke Harusnya dia nonton juga sih Biar tahu tuh banyak banget kejanggalan Yang emang dirangkum Emang dia hadir terus tuh di persidangan ya Selama berapa hari gitu Luar biasa pemirsa Ini pembicaraannya Karena memang ketika kemarin Kita podcast dengan Pak Oto sendiri Dari pihaknya Jessica Wongso Berbicara bahwa tadi Tidak ada otopsi Dan akan mengajukan PKM Bagaimana Dari pihak Jessica Wongso Yakin bahwa dirinya tidak bersalah Dan dari Pak Ketut Yaitu dari pihak kejaksaan sendiri Bahwa Kejaksaan sudah Semua Prosedur hukum juga ya Pak ya Prosedur itu sudah dijalani semua Bagi kami kemudian itu sudah cukup sempurna ya Kita menunggu Proses yang mereka ajukan Seperti apa Kita bukan kalang kapasitas mengalangi Dia untuk mencari suatu keadilan Tapi kita menunggu Proses itu di pengadilan Seperti apa nanti Kedepannya Oke Kalau memang Dia tidak bersalah Ya kita lepas Kita menghargai proses semuanya Iya kan Oke Kami di penegak hukum itu Betul-betul objektif Transparan Dalam suatu proses Pengurusan di persidangan Maka dari itu Persidangan itu terbuka untuk umum Masyarakat juga bisa menilai Kan juga Tanya juga gak bisa ngalangin Juga mereka menilai Beropini dan lain-lain Dalam suatu proses hukum Pasti ada yang Sehat yang tidak puas Ada yang puas Itu hal yang wajar Pro dan kontra Itu hal yang wajar Kemarin aja kita Pembunuhannya Kasusnya si Pak Sambu dan kawan-kawan Ada yang pro dan kontra juga Saya harus menjawab Itu kepada masyarakat Yang sebentar terjadi lah Seperti ini Wuh banyak banget tuh Tapi dihujat hal yang biasa Jangan Jangan anti kritik Jangan halergi dengan hujatan Sekarang jamannya Era transformasi digital ini Kita harus pack up juga Harus ngomong Apa yang sebenarnya terjadi Ketika mereka sudah ada prosesnya Sedang berjalan Kita hargai proses itu dulu Jangan saling mengujat Jangan saling menyalahkan Kalau anda gak percaya dengan pengadilan Percaya sama siapa lagi Coba Pendagakan hukum itu adanya di pengadilan Bukan di luar Bukan di ruang Apalagi di film Kan gak ada Enggak ada guys Ada di film Apa namanya Main hakim sendiri ya boleh Ya main hakim itu di pengadilan Kita cari kebenaran keadilan itu Ada di pengadilan Oke Oke Pak Berarti ini Balik lagi Tidak ada atensi khusus Untuk Kasus ini ya pak ya Dari kejagungnya Atau dari kejaksaan Untuk apa Kasus kami itu ribuan pak Robo trading Yang korbannya sampai 60 ribuan Yang sampai triliunan Oke Jadi Untuk apa Teman-teman ngebahas Kasus Jessica ini ya Karena banyak banget Kasus-kasus yang harus mereka bahas Jadi ya mereka tidak Bodoh amat lah Tentang kasus Jessica Gak peduli Tentang kasus Jessica Karena masih banyak banget Kasus yang Harus diurus Kata dia sih Terus Korupsi yang sampai triliunan Gak ada atensi kita Kemarin Al Jaitun juga Banyak yang rame Gak ada atensi Ini hal yang biasa Ini hal yang biasa Yang kita lakukan Kalau orang PK itu Biasa juga Bahkan di perkara korupsi Banyak yang PK Oke Itu Apanya harus diatensi Oke Dengan Netflix Dengan adanya Netflix Dengan opini Masyarakat di luar sana Berarti Dari lembaga pemerintahan Khususnya di bidang hukum Ya sudah Yang tadi Bapak bilang Dihujat tidak masalah Karena memang sudah biasa Kita mengorbankan semua pendapat masyarakat Oke Sekarang berubah lagi ya Kita tidak boleh anti kritik Tidak boleh Bapak peran istilahnya Gak boleh Kita orang pendegak hukum Bicara di pendegak hukum Pendegak hukum Tidak ada di pengadilan Mencari suatu kebenaran Keadilan Kemanfaatan Dan kepastian hukum Tidak ada di pengadilan Oke Oke Pak Mungkin ini sedikit Kita berbicara tentang Kemanusiaan ya Pak Oke Ini tertulis ya Sudah tidak ada upaya hukum Di kejaksaan agung Manusia kadang ada hilaf Dan juga ada salahnya Iya lah Ini yang gue bilang tadi ya Bapak sebagai disini kan Bapak sebagai kejaksaan agung ya Pak Jadi juru bicaranya kejaksaan agung Oke Iya betul Maksudnya yang mewakili ya Dan mewakili lembaga hukum di Indonesia Hal tersebut apakah Akan ada Pak Hal yang dimaksud tadi apa Kehilafan sebagai Sebenarnya manusia Atau seperti apa Mungkin Disogok Manusia itu Manusia itu Tempatnya hilaf Yang tidak boleh hilaf itu ya Tuhan Maka dari itu Diberikan kesempatan mereka untuk PK Oke Diberikan kesempatan untuk dikoreksi Paham kan Mereka diberikan kesempatan Kapanpun Kalau ada nopom baru Ada hal yang baru Yang bisa membebaskan mereka Diberikan kesempatan Undang-undang dan menjamin itu Oke Jadi manusia itu bisa saja hilaf Pendenggakan nopom Bisa Walaupun sudah 5 kali diuji Yang ketika tadi Nopomnya Betul-betul memang Membuktikan bahwa Dia tidak bersalah Tetap ada kesempatan itu ya Tetap ada kesempatan Maka Kayak Denny ngelarang Tapi ngelarang secara halus Menurut gue ya Oke ini hanya Seprekuensi gue Kayak firasat Kayak bilang Kayak Denny ngelarang Cuma secara halus gitu Buktinya ketika Anda pengen ngajukan PK ya Harus ada bukti baru Nggak boleh bukti-bukti lama Dibongkar-bongkar lagi Tuh nggak boleh gitu ya Kayak Sulit banget nggak sih Definisi Ini udah 7 tahun yang lalu Gimana coba cari Wakti-bukti yang lama ya Kalau nggak gali informasi yang lama Dan dia mintanya harus informasi yang baru Bener-bener baru Nggak usah yang lama-lama dibahas lagi Mengalangi suatu proses Orang mencari keadilan Kami tidak pernah mengaling orang yang mencari kebenaran Tetapi carilah itu di pengadilan Jangan speak up di mana-mana Yang memengaruhi opini publik kemana-mana Nanti malah tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan Ya sekarang Nggak ada Kita harus menghormati Dan menganggap suatu Putusan mengadilan dua Nggak dianggap benar Sebelum ada putusan yang lain Mengoreksi putusan itu Oke Halo guys Gua lagi nge-charge Toyota RAV4 GR Sport Plug-in Hybrid Electric Vehicle Gua Nih Mobil ini Kita ini orang hukum Ya bicaranya bicara hukum Bukan bicara opini Bukan bicara apa tadi Dibilang film Tidak Kita bicara Proses cari kebenaran itu ada di pengadilan Oke Wah Ini semoga bisa menjawab pemirsa ya Karena kita harus Yang namanya Balance dari pihak Jensika Wongso Maupun dari pihak Kejaksaannya juga Karena Kalau misalnya mungkin Kalau kita Saya bukan dalam kapasitas Bermusuhan dan berhadapan dengan dia Kami berbicara dari Hukumnya ya Iya Panik gak mas ya Proses penegakan hukum Kita tegakkan sama sekali Oke Nah itu dia pemirsa Semoga Ini semuanya bisa balance ya Mungkin dari pihaknya Jensika Wongso Sebagai terdakwa Dan juga dari pihaknya Paketut khususnya Untuk mewakili Dari kejaksaannya Penutut umum Betul Karena posisi penutut umum Dengan pengacarannya Kan posisi yang berbeda Satu posisi yang membuktikannya Yang kedua Posisi bagaimana Dia membela kliennya Jadi itu yang menyebabkan Kenapa saya harus ngomong Bukan cari pansos Memang Bukan cari pansos teman-teman ya Kapasitas dan kadar saya harus ngomong seperti itu Oke Biar tidak isunya bisa Biar tidak menjadi bias Dan tidak menjadi liar Mari kita tunggu Prosesnya di pengadilan Seperti apa Yang mudah-mudahan Sesuai dengan keinginan Ibu Jessica Dan pengacaranya Mudah-mudahan Kami gak menghalangi Kalau itu memang betul Nopumnya Betul-betul Memang Membebaskan mereka Kita menghormati Itu proses suku Kita harus menghormati Karena yang mempunyai Hak untuk mengajukan Nopum Atau PK Yang mengajukan PK Hanya Terpidana Dengan Keluarganya Melalui pendasar dukungnya Nah itulah Undang-undang itu Sedangkan mereka Memproteksi mereka Tidak saja korban Tidak saja masyarakat Tetapi Kelaku tidak pidana juga Diberikan kesempatan Untuk diproteksi oleh Undang-undang Oke Berarti Kemarin Pengacaranya Jessica Berbicara bahwa Jessica Kekeh Tidak mau Gerasi Karena dia tidak mau Menyatakan bahwa Memang dirinya Adalah pembunuh Dari Mirna Salihin Gerasi ya teman-teman Karena dia Tetap kekeh Kalau bukan dia yang bunuh Oke Apakah jawabannya Bakal sama Menurut data Gini-gini-gini Pasti gak terjawab Apakah terjawab teman-teman Oke kita dengerin Terjawab apa tidak Itu kan pilihannya dia Ya kan Pilihan dia kan Kembali kepada dia Jangan ditanyakan sama saya Gak terjawab kan Kalau dia Gerasi ya Otomatis dia Suruhkan dulu Dulu perbuatannya Makanya akan diberikan Gerasi ya Kalau disinju oleh presiden Ya kalau dia Pilihannya Bahwa saya bukan Pembunuhnya Saya tidak Gerasi kita Mengenjakan Paiu-paiu komplek Itu pilihan dia Tidak bisa kamu Konfirmasi ke saya Tidak bisa menunggu Proses ini Berjalan seperti apa Ke depannya Oke Baik Pak Ketut Closing statement Dan juga harapan Untuk kasus ini Seperti apa Saya sih Berkinginan Kasus ini tidak Menjadi puluh mic Di masyarakat Sehingga tidak Terbelah Terus saya Berkinginan Segeralah diajukan PK itu Nukungnya seperti apa Nanti kita Sama-sama melihat Sama-sama kita Menilai Tentu hakim Yang punya kewenangan Menilai Bagaimana keputusannya Dan kami Penegak hukum Tidak pernah Mengalangi orang Yang mencari keadilan Sampai kapanpun Dan harus kita Percaya dengan pengadilan Hanya disanalah Kita bisa mencari Proses Pembenaran Proses Keadilan Termasuk Kemanfaatan Dan kepastian hukum Itu sendiri Oke Baik Terima kasih banyak Pak Ketut Atas waktunya Terima kasih Atas kesempatannya Semoga Oke Semoga tidak dihujat Selagi saya Tapi tidak apa-apa Itu bagian daripada kritik Dan bagian daripada Intropeksi kami Untuk kedepannya Menjadi pendagang kawan-kawan Menjadi lebih bagus Oke Kita coba lihat Ke komennya saja Apakah ada hujatan Seperti Pak Ketut ini bilang ya Oke Kita coba masuk ke komen Dari mereka Kalau terbukti Jessica tidak bersalah Apakah Bapak Tidak merasa bersalah Karena menuntut Orang yang Tidak bersalah Dengan bukti-bukti Yang diakui Sudah sangat benar Oke Iya 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 Pak Kejagung Jangan nutupin Anak buahnya Yang curang dan arogan Dengan saksi ahli Penasihat hukum Dokter Jaya Uh Betul juga ya Ketika anak buahnya Ketahuan Melakukan kecurangan Berarti Kejaksaan agung Tercoret dong namanya Betul Betul Secara logisnya Betul Betul Bisa jadi ditutupin ya Walaupun mau ngajukin PK Walaupun dia menungguin PK Tapi syarat ngajuin PK Harus bukti baru Gimana coba ya Sedangkan kita hanya bisa Mendeliti berkes-berkes yang lama Oke deh Mungkin kayak gini aja Semoga ketemu ya Untuk jalan tengahnya Untuk PK kedua ini Diizinkan gitu Sama Dan Jessica juga Cepatlah ya Kasus ini Selesai gitu Kita bisa tau apakah Jessica bersalah atau tidaknya Dengan bukti-bukti yang sudah ada Ya Dan kita juga Oke mungkin videonya sampai sini aja guys ya Semoga aja Jessica Cepat bebas lah ya Kalau emang Bukti-buktinya itu bener ya Kasian banget ya Jessica Selama 7 tahun ya Dan Kejaksaan agung pun Mengizinkan ketika buat PK kedua Digaris bawahi Tapi dengan syarat yang cukup sulit ya Menurut gue Karena Harus ada bukti baru Sedangkan menurut gue Pak Otto juga Hanya menggali-gali Bukti-bukti yang lama gitu ya Dengan banyak banget Kecurangan-kecurangan yang lama Ya semoga Itu bisa Ditindak lanjuti ya Buat Jadiin PK kedua Teman-teman Oke Untuk menutup video ini juga Kita bakal bacain Dari Super thanks Dari teman-teman Sekalian semua ya Oke Kita Yang pertama Dari Retro Sarit Setioso Semangat Up kasusnya bang Waduh Gila Gila ini makasih banyak ya teman-teman Ini thank you banget Dikasih super thanks Makasih support buat channel ini Oke Kita lanjut ke top komen Untuk retro Intinya makasih banyak ya Udah Men-support channel ini Next Ri Abdul Muis Ini dengan 15 like Dari sekian banyak Pemberitahuan semuanya sudah jelas Jelas dan jelas Maka untuk itu Jessica tidak ada urusannya lagi Dengan persidangan yang akan datang Dan Jessica harus segera dibebaskan Tapi buat mereka Yang berbohong Menipu Memfitnah Dan mereka yasa Kasus ini Dan menghukum Jessica Tanpa salah Siapapun Harus ditindak Dan diproses hukum Karena perbuatan mereka Ini suatu kejahatan Yang sangat besar Next Dari Jihana Puspita Dengan jumlah Like-nya Bela Palestina saja Kita bisa Masa bela anak bangsa Yang disolimin Tidak bisa Semangat terus Ini bukan mantun kan Ya Oke Disini ada top komen Jumlah like-nya 7 Dari user BJ9HD4WE2T Apakah hakim agung baru Nanti ada keberanian Untuk mengangkat Kasus ini Harusnya sih Tapi hakim baru Katanya dirilis Dirilis gitu ya Disahkan itu Kalau nggak salah Buat tahun 2026 ya Sorry ya Kalau misalnya salah Tapi yang gue Dapet sih info Data-datanya 2026 Buat hakim barunya ya Oke Mungkin itu saja ya Teman-teman Makasih juga Udah ngirim-ngirim Seperti thanks Dan Thank you banget Udah Udah Komen-komen disini Gila Makasih banyak ya guys Gila Mintingnya jangan pernah bosen ya Teman-teman Buat selalu komen Di setiap video Yang gue upload Karena Dan Untuk mengakhiri video ini Gue mau nutup dulu Videonya guys ya Kalau misalnya ada Sesalah kata Mohon dimaafkan Ataupun Kata-kata yang menyakitkan Ataupun menyinggung Yang dipastikan itu Semua Tidak gue sadari Gue mohon maaf Teman-teman Dan untuk mengakhiri video ini Sampai jumpa Di next video Di video selanjutnya See you Bye-bye Bye-bye Oke guys Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Kelen subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih